Bagaimana menyikapi seseorang yang mempermalukan kita sebab kemaksiatan yang dahulu kita lakukan dan sudah bertawabat? Wah ini berat nih Pak, ini termasuk apa? Dosa besar ini Pak, gak boleh mempermalukan dosa seseorang yang sudah dulu Pak. Kadang memang demikian orang yang dengki itu Pak, berusaha mencari-cari kesalahan walaupun sudah apa? Sudah lama gitu Pak, untuk menjatuhkan dan untuk membunuh karakternya. Dan ini jelas perbuatan dosa yang besar. Kata Rasulullah SAW, Wa inna arba riba, riba yang paling besar. Istihtolatul rajul ala irdi akhi. Itu seseorang merusak kehormatan saudaranya. Ini menunjukkan kata para ulama, Merusak kehormatan saudara dosanya lebih berat daripada makan riba. Dosanya lebih berat daripada makan riba. Hati-hati saudaraku sekalian. Maka antum bilang ke dia, Afwan akhi, kamu memburuk-burukan saya dengan dosa yang sudah lalu dan saya alhamdulillah sudah tawabat. Iya. Maka kamu tidak takut dosanya di sisi Allah. Saya sudah tawabat. Terus kamu mau buruk-burukan saya, Iya. Kepada manusia dengan dosa yang saya sudah bertawabat darinya. Kalau dia tetap ngeyel saja, ya sudah. Dia akan menanggung dosanya besar-besaran kepada hari kiamat di akhwan Islam.